Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi Banyak para pemirsa rumah akreditasi yang bertanya tentang perbedaan monitoring dan supervisi Memang masalah monitoring dan supervisi ini amat mirip Dua-duanya merupakan pemantauan Monitoring juga pemantauan, supervisi juga pemantauan Sehingga para pelaku akreditasi di FKTP banyak yang bertanya-tanya apa perbedaannya Mari kita bahas kali ini tentang perbedaan monitoring dan supervisi bersama dokter Yanto Survivor FKTP Baik kita pahami dulu tentang pengertiannya ya Supaya Bapak Ibu nanti bisa paham apa perbedaan antara monitoring dan supervisi Ya, tolong diperhatikan Monitoring, jadi kalau yang dinamakan monitoring adalah kegiatan memantau Ya, sekali lagi yang dimantau prosesnya ya Nah, jadi monitoring itu memantau proses kegiatan Ya, jadi sekali lagi yang dipantau proses kegiatan Apakah prosesnya itu sudah sesuai dengan perencanaan atau belum Ya, jadi sebelum kita melakukan suatu kegiatan Kita akan harus membuat perencanaan dulu Nah, setelah itu dikerjakan Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan itu berlangsung Dilakukan monitoring atau dipantau Yang dipantau apa adalah prosesnya Apakah ya prosesnya itu sesuai dengan perencanaan atau belum Itu yang dinamakan dengan monitoring Jadi, contohnya monitoring itu misalnya Monitoring tentang kebersihan tangan petugas laboratorium Ya, sesuai dengan ya kaedah PPI Ya, seseorang yang mau melaksanakan pekerjaan Itu harus melakukan kebersihan tangan Ya, jadi itu perlu dipantau Ya, apakah petugas laboratorium itu melakukan kebersihan tangan atau tidak Nah, itu perlu dilakukan namanya monitoring Contoh lagi Monitoring pelaksanaan BIAN di sekolah Ya, jadi saat ini adalah Ada pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional Ya, itu dilakukan di sekolah atau di tempat yang lain Nah, itu juga perlu dimonitoring Apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan perencanaan atau belum Ya, itu yang dinamakan dengan monitoring Baik, sekarang tentang supervisi Nah, kalau supervisi itu adalah melihat Atau meninjau Ya, atau memantau Ya, pelaksanaan suatu kegiatan Ya, yang dilakukan oleh pihak atasan Ya, kepada bawahnya Ya, ini makanya ini perbedaannya disini Jadi, sekali lagi Kalau supervisi itu juga memantau Juga memantau pelaksanaan suatu kegiatan Yang dilakukan oleh pihak atasannya Kepada Atau melihat kegiatan aktivitas bawahnya Nah, kata kuncinya disini Ya, jadi kita beri contoh ya Nah, jadi misalnya supervisi pustu oleh kepala bukesmas Nah, berarti kepala bukesmasnya ini kan Atasannya dari petugas pustu Ya, nah itu berarti supervisi pustu ya Oleh kepala bukesmas Nah, dalam hal ini yang menjalankan supervisi itu atasannya Ya, lain dengan monitoring Kalau ya monitoring ini yang menjalankan adalah Pokjanya ya, koordinator pokja ya Gitu, jadi Nah, kemudian contoh yang berikutnya Ya, supervisi polindes oleh bikor Bidan koordinasi ya Koordinasi bidan ya Nah, berarti karena polindes ini Ya, itu punya atasan yang namanya bikor ini Nah, jadi ini sementara bedanya monitoring dan supervisi Nah, mudah-mudahan sampai disini Bapak Ibu sudah mulai bisa mengerti ya Apa bedanya monitoring dan supervisi Atau saya tegaskan ya Kalau monitoring itu adalah memantau kegiatan kita sendiri Dalam hal ini adalah kegiatannya bukesmas Jadi, kalau memonitoring Mau melihat kegiatannya kita sendiri Kegiatannya bukesmas Itu dinamakan monitoring Tetapi, kalau kita bukesmas Mau melihat kegiatan Yang dilakukan oleh bawaan kita Ya, atau jaringan kita Ya, lebih tepatnya gitu ya Kalau di sementara jaringan kita Jaringan kita itu kan ada yang namanya Bustu Ada yang namanya polindes Ada yang namanya poskestren Ya, itu berarti Namanya supervisi Mudah-mudahan segilas ini Bapak Ibu sudah bisa mengerti Tapi, untuk bisa memahami Yang lebih dalam lagi Ya, ikuti ya Slide berikutnya Dengan mengikuti ini Nanti Bapak Ibu akhirnya paham Ya, oke Mari kita ikuti slide berikutnya Baik, kita pelajari lebih mendalam Perbedaan monitoring dan supervisi Ya, yang pertama Ya, tentang persiapannya Tentang persiapannya Kalau monitoring Ya, itu tanpa pemberitahuan Jadi, kalau melakukan monitoring Yang melaksanakan kegiatan itu Tidak perlu diberitahu Ya, atau bahasa lainnya Kita melakukan sidak ya Jadi, tidak perlu diberitahu Jadi, yang di monitoring itu Tidak ngerti kalau dia diawasi Itu kata kunci dari monitoring Tetapi, kalau supervisi Ya, itu dengan pemberitahuan Jadi, petugas pustu Ya, bidan desa Itu sudah diberitahu Bahwa Besok saya akan datang ke sana Untuk melakukan supervisi Jadi, pihak pustu Atau pihak polindes itu Sudah mengerti Dan, mereka mau menyiapkan diri Memperbaiki Boleh-boleh saja Ya, jadi karena dia mengerti Itu supervisi Tapi, kalau monitoring Tidak mengerti Ya, apakah dia dilihat oleh seseorang Itu tidak mengerti Itu kata kuncinya disitu Perbedaan antara Monitoring dan supervisi Ya, ini perbedaan pertama Ini kalau Bapak-Ibu harus memahami ini Kemudian, kita lihat lagi Yang berikutnya Pelaksananya Ya, yang melaksanakan monitoring Ya, itu adalah koordinator Ya, jadi kalau di Pukesmas ya Atasannya apa? Koordinatornya Jadi, ya tergantung Bisa koordinator UKM Bisa koordinator UKP Bisa koordinator admin Tergantung Kegiatannya itu Punyanya siapa Jadi, yang melaksanakan monitoring Itu koordinatornya Atau koordinator POKJA Lebih tepatnya Itu kalau monitoring Tetapi, jika supervisi Itu yang melaksanakan Atasannya Ya, itu bedanya Jadi, sekali lagi Pelaksananya Kalau monitoring itu Yang melakukan adalah koordinatornya Sedangkan kalau supervisi Itu yang melakukan adalah Atasannya Jadi, kalau Di Pukesmas kan punya Jaringan Jaringannya itu Ada Pustu Ada Polindes Ya, ada Poskestren Ya, itu Atasannya adalah Kepala Pukesmas Berarti, yang melakukan supervisi ini Kepala Pukesmas Ya, oke Baik gitu Kemudian Penyelesaian masalahnya Nah, pada saat dilakukan monitoring Itu Bisa ditemukan masalah Juga Masalah supervisi Bisa ditemukan masalah Bagaimana perbedaannya Cara menyelesaikan masalah Ini berbeda Antara monitoring Dan supervisi Kita bahas dulu yang monitoring Kalau monitoring Ya Penyelesaiannya ini adalah Lewat logmin Atau lewat Rapat bulanan Ya, ini tergantung Istilahnya Jadi, kalau di Pukesmas Itu namanya Logmin ya Lokakarya mini ya Tapi, kalau di UDD Atau di klinik ya Namanya rapat bulanan ya Jadi Ini Bedanya Jadi, maksud saya Begini lebih tepatnya Kalau Petugas itu Sudah melaksanakan Monitoring Jadi, menggunakan checklist Kemudian diisi Dan ditemukan masalah Dia langsung pulang Langsung pulang Langsung kembali Ke Pukesmas Ya Masalah itu Diselesaikan Nunggu nanti Kalau ada rapat logmin Atau rapat bulanan Itu baru diselesaikan Ya, gitu Tetapi, kalau supervisi Itu diselesaikan Saat itu juga Nah, diselesaikan Bersama Antara atasannya Dengan Petugas Pustu Polindes Atau poskestren Nah, ini Perbedaan ini Tolong dikuasai Ya, jadi Sebetulnya Kalau supervisi ini Adalah Lebih kepada Membantu Menyelesaikan Masalah Yang dilakukan Oleh bawahnya Ya, jadi Membantu Menyelesaikan Masalah di Pustu Membantu Menyelesaikan Masalah di Polindes Begitu Ya Tetapi Kalau monitoring Itu kan Kegiatan kita Sendiri Artinya Kegiatannya Pukesmas Berarti Nanti Penyelesaiannya Nanti Nunggu Logmin Jadi, ini Perbedaannya Tolong Masalah ini Dipahami Dengan Baik Ya Sekali lagi Saya tekankan Monitoring Penyelesaian Masalahnya Dilokmin Kalau supervisi Pelaksanaannya Saat itu Juga Jadi Ya Oke Baik Ya Sekarang langkah-langkahnya Ya Mari kita Bedakan Apa Perbedaan Antara Monitoring Dan supervisi Sekarang kita Mulai dari Monitoring dulu Ya Yang pertama Ya Kalau monitoring Kita menyiapkan Checklistnya Ya Jadi kita Harus Menyiapkan Checklistnya Di print Ya Kemudian Checklist itu Kita Bawa Datang Ketempat Kegiatan Jadi Sekali lagi Yang menamanya Monitoring Harus datang Di tempat Kegiatan Harus melihat Langsung Tidak boleh Melakukan Monitoring itu Dilakukan Di atas Meja Tidak boleh Itu namanya Bukan monitoring Kalau seperti Namanya Membuat dokumen Ya Itu bukan Monitoring yang Benar Jadi Monitoring yang Benar Harus Datang Ketempat Kegiatannya Itu Jadi Kalau Kegiatannya Tadi Bian Ya Harus Ketempat Kegiatan Bian Itu Tadi Ya Oke Setelah Itu Checklistnya Diisi Ya Setelah Diisi Mencari Masalah Mencari Masalah Itu namanya Identifikasi Masalah Ya Yang Dinamakan Masalah Adalah Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Direncanakan Ya Misalnya Tidak Mengerjakan Sesuatu Atau Tidak Adanya Sesuatu Ya Itu Namanya Masalah Nah Untuk Bisa Lebih Pahami Ini Nanti Bapak Ibu Silahkan Untuk Melihat Video Monitoring Yang Saya Buat Tersendiri Yang Sudah Saya Jelaskan Panjang Lebar Tetapi Disini Lebih Pada Sekilas Jadi Untuk Memahami Tentang Pelasaan Monitoring Bapak Ibu Silahkan Melihat Di video Yang Lain Yang Banyak Video Yang Saya Buat Tentang Monitoring Nanti Silahkan Dilihat Ya Jadi Setelah Masalah Itu Ditemukan Langkah Berikutnya Adalah Analisis Masalah Yang Menamakan Analisis Masalah Itu Adalah Menyelesaikan Masalah Bagaimana Masalah Itu Bisa Selesai Jika Ditemukan Penyebab Masalah Jadi Yang Namanya Analisis Adalah Proses Menyelesaikan Masalah Dengan Cara Mencari Penyebab Masalah Ya Kalau Penyebab Masalah Sudah Diketahui Langkah Berikutnya Adalah Dibuat Rencana Tindak Lanjut Jadi Kegiatan Terakhir Dari Monitoring Ini Adalah Membuat Rencana Tindak Lanjut Ya Kemudian Setelah Rencana Tindak Lanjut Itu Dibuat Ya Kemudian Dimasukkan Dalam Rencana Usulan Kegiatan Nanti Kalau Sudah Disetujui Baru Jadi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Baru Kegiatannya Itu Dilakukan Itu Tentang Monitoring Sekali Lagi Untuk Bisa Memahami Ini Kita Lihat Sekarang Yang Tentang Supervisi Kalau Supervisi Sama Saja Supervisi Ini Juga Datang Ketempat Kegiatan Dengan Membawa Checklist Sama Jadi Checklist Ini Disiapkan Dulu Kemudian Juga Harus Datang Ketempat Kegiatan Ketakalah Datang Kepustu Datang Kepolindes Cuma Bedanya Kalau Disini Tadi Yang Dimonitoring Tadi Yang Melaksanakan Koordinator Kalau Disini Yang Melaksanakan Atasannya Jadi Atasannya Yang Datang Kepustu Atau Polindes Itu Juga Harus Membawa Checklist Kemudian Setelah Checklist Diisi Dicari Masalahnya Sekali Lagi Yang Namanya Masalah Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Atau Sesuatu Yang Harusnya Ada Menjadi Tidak Ada Sesuatu Yang Harusnya Dikerjakan Tidak Dikerjakan Itu Namanya Masalah Setelah Diketemukan Masalah Langkah Berikutnya Adalah Analisis Masalah Sekali lagi Yang namanya Analisis Adalah Menyelesaikan Masalah Dengan Cara Mencari Penyebab Masalah Mencari Penyebab Masalah Nanti Nanti Secara Mudah Itu Dengan Cara Brisbane Ya Diagam Brisbane Tulang Ikan Itu Ya Setelah Penyebab Masalahnya Diketahui Langkah Berikutnya Adalah Membuat RTL Rencana Tindak Lanjutnya Cuma Tadi Bedanya Menyelesaikan Masalahnya Ini Kalau Supervisi Itu Dilakukan Di tempat Jadi Langsung Saat Itu Juga Jadi Kalau Supervisi Pada Saat Supervisi Itu Ditemukan Masalah Langsung Diselesaikan Di tempat Itu Ya Berbeda Dengan Yang Apa Monitoring Kalau Monitoring Tadi Kalau Ditemukan Masalah Masalahnya Itu Di Pecahkan Lewat Logmin Itu Bedanya Ya Ini Supaya Bapak Ibu Bisa Memahami Memang Ini Mirip Sekali Ya Jadi Sehingga Kadang-kadang Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Kesulitan Ya Membedakan Antara Monitoring Dan Supervisi Ya Mungkin Sampai Sini Belum Paham Betul Ya Masih Masih Apa Ada Sesuatu Yang Kurang Paham Boleh Kalau Begitu Mungkin Perlu Kita Beri Contoh Ya Kalau Diberi Contoh Mungkin Bisa Lebih Paham Makanya Kita Lihat Di Slide Berikutnya Saya Sudah Siapkan Contoh Ya Bedanya Monitoring Dan Supervisi Ini Agar Bapak Ibu Betul Betul Paham Tentang Perbedaan Monitoring Dan Supervisi Mari Kita Lihat Slide Berikutnya Ya Baik Ya Kita Mau Sekarang Monitoring Tentang Pelaksanaan Imunisasi Misalnya Bian Tadi Ya Berarti Monitoring Pelaksanaan Imunisasi Ya Kenapa Kegiatan Bian Ini Namanya Monitoring Karena Itu Kegiatannya Pukesmas Ya Karena Itu Kegiatannya Pukesmas Berarti Kegiatan Imunisasi Di Bian Itu Pemantauannya Namanya Monitoring Ya Kemudian Kita Membuat Ini Dulu Membuat Checklist Dulu Nah Kegiatan Imunisasi Apa Yang Perlu Kita Lihat Nah Kalau Ini Saya Beri Contoh Ya Yang Mau Kita Lihat Tiga Indikator Misalnya Cuci Tangan Ya Kebersihan Tangan Dilakukan Tidak Identifikasi Sasaran Dilakukan Atau Tidak Terus Dilakukan Swap Dilakukan Atau Tidak Ya Apakah Harus Seperti Ini Tidak Ya Bapak Ibu Bisa Memantau Yang Lain Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Apa Harus Tiga Juga Tidak Ini Bapak Ibu Mau Dua Mau Satu Lima Terserah Jadi Membuatnya Ini Terserah Kebutuhan Jadi Nanti Antara Bukesma Satu Dengan Yang Lain Tidak Sama Tidak Masalah Ya Jadi Tidak Harus Seperti Ini Cuma Cuma Memberi Contoh Untuk Melaksanakan Monitoring Kegiatan Immunisasi Saya Beri Contoh Yang Dilihat Adalah Melakukan Kebersihan Tangan Atau Tidak Ya Dilakukan Identifikasi Atau Tidak Kemudian Dilakukan Swap Atau Tidak Ya Nah Disini Kegiatannya Jadi Ini Kolomnya Yang Pertama Adalah Nomernya Kemudian Ini Kegiatannya Kemudian Yang Dilihat Satu Kebersihan Tangan Kalau Dilakukan Dicentang Disini Kalau Tidak Dilakukan Dicentang Disini Kemudian Identifikasi Masalah Ya Oh bukan Identifikasi Sasaran Mohon maaf Identifikasi Sasaran Jadi Sasaran Yang Mau Dibunisasi Itu Diidentifikasi Atau Enggak Kalau Diidentifikasi Dilakukan Dicentang Disini Kalau Tidak Dilakukan Dicentang Disini Kemudian Swap Ya Sebelum Jarumnya Disuntikkan Dilakukan Swap Atau Enggak Kalau Dilakukan Swap Dicentang Disini Kalau Tidak Dilakukan Dicentang Disini Kita Beri Contoh Cara Pengisiannya Setelah Kita Lihat Petugas Yang Melakukan Imunisasi Kemudian Dicatat Disini Dicatat Yang namanya Checklist Disini Dicatat Kita Beri Contoh Yang Pertama Ini Nomor Satu Kegiatannya Apa Kita Tulis Disini Ini Pelaksanaan Aptap Harusnya Pelaksanaan Imunisasi Ini Masih Pelaksanaan Aptap Jadi Ini Harusnya Pelaksanaan Imunisasi Jadi Harusnya Pelaksanaan Imunisasi Kemudian Cuci tangan Dilakukan Atau Tidak Kita Beri Contoh Ternyata Cuci tangan Dilakukan Kalau Dilakukan Berarti Dicentang Disini Kemudian Identifikasi Dilakukan Atau Tidak Ternyata Tidak Dilakukan Berarti Petugas Ini Petugas Imunisasi Ini Tidak Melakukan Identifikasi Namanya Identifikasi Itu Harusnya Petugas Harus Menanyakan Apakah Betul Ini Namanya Ini Alamatnya Ini Umurnya Ini Namanya Mengidentifikasi Pasien Atau Sasaran Itu Minimal Dua Indikator Jadi Misalnya Nama Dengan Umur Atau Nama Dengan Alamat Dan Sebagainya Itu Tidak Dilakukan Kalau Kita Beri Contoh Itu Tidak Dilakukan Berarti Kalau Tidak Dilakukan Dicentang Disini Kemudian Swap Dilakukan Atau Tidak Ternyata Dalam Contoh Ini Kita Beri Contoh Dilakukan Berarti Dalam Hal Pelaksanaan Imunisasi Ya Cuci Tangan Dilakukan Identifikasi Tidak Dilakukan Swap Dilakukan Berarti Disini Ada Masalah Yaitu Masalah Petugas Imunisasi Tidak Melakukan Identifikasi Sasaran Itu Masalahnya Jadi Yang Namanya Masalah Itu Jika Ada Yang Ini Tidak Dilakukan Tidak Dilakukan Ini Dicentang Berarti Itu Adalah Masalah Kita Lanjutkan Penyelesaian Berikutnya Baik Kita Mengindikasi Masalah Itu Kolomnya Seperti Ini Nomernya Kegiatannya Apa Ditulis Disini Kemudian Masalahnya Apa Ditulis Disini Jadi Kita Beri Contoh Caranya Isi Nomernya Satu Kegiatannya Apa Tadi Kegiatan Imunisasi Imunisasi Bian Misalnya Begitu Masalahnya Apa Tadi Yang Sudah Kita Lihat Kita Temukan Ditulis Disini Misalnya Petugas Petugas Imunisasi Tidak Melakukan Identifikasi Sasaran Ini Contoh Aja Jadi Ini Contoh Aja Kita Beri Contoh Petugas Imunisasi Tidak Melakukan Identifikasi Sasaran Ini Masalahnya Sekali Lagi Kalau Ditemukan Masalah Berikutnya Adalah Masalah Ini Harus Diselesaikan Menyelesaikan Masalah Itu Namanya Analisis Bagaimana Caranya Menganalisis Kita Ikuti Di Slide Berikutnya Baik Ini Menganalisis Kalau Menganalisis Menggunakan Tiga Kolom Ini Masalahnya Apa Ditulis Disini Penyebabnya Ditulis Disini Kemudian RTL Ya Tadi kan Masalahnya Sudah Ketemu Kita Tulis Disini Ya Sekarang Kita Tulis Disini Berarti Petugas Imunisasi Tidak Melakukan Identifikasi Sasaran Itu Masalahnya Kita Cari Penyebabnya Kenapa Petugas Itu Kok Tidak Melakukan Identifikasi Ya Penyebabnya Banyak Tapi Kita Cari Kita Cari Penyebabnya Apa Ternyata Penyebabnya Itu Tidak Mengerti Jadi Petugasnya Itu Tidak Mengerti Bahwa Kalau Sebelum Melakukan Penyidikan Itu Harus Dilakukan Identifikasi Dulu Ternyata Petugas ini Tidak Mengerti Itu Penyebabnya Sekarang Sekarang Penyebabnya Sudah Diketahui Dia Tidak Mengerti Rencana Tindak Lanjutnya Apa Atau Menyelesaikan Masalah Ini Apa Kita Tulis Disini Kita Beri Contoh RTL nya Adalah Dilakukan Refasing Tentang PMKP Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasen Bisa Aja Ini Petugasnya Belum Pernah Mengikuti Penjelasan Tentang PMKP Atau Lupa Makanya Kita Beri Refasing Refasing Tentang PMKP Misalnya Begitu Kemudian RTL Yang Sudah Kita Buat Tadi Itu Kita Perjelas Karena Kalau RTL Itu Hanya Satu Kolom Hanya Melakukan Refasing PMKP Itu Tidak Bisa Dikerjakan Karena Tidak Tahu Apa Sasarannya Siapa Tempatnya Dimana Waktunya Kapan Pelaksananya Siapa Biayanya Berapa Itu Tidak Tahu Makanya Untuk Membuat Supaya RTL Itu Bisa Dikerjakan Harus Dibuat Panjang Seperti Ini Kolomnya Ini Minimal Sekali Lagi Ini Minimal Itu Kurang Tidak Boleh Kalau Lebih Boleh Itu Tergantung Kebutuhan Jadi Minimal Kegiatannya Itu Satu Nomernya Kemudian Ini Kegiatannya Kemudian Tujuannya Apa Ditulis Disini Sasarannya Apa Sasarannya Siapa Ditulis Disini Tempatnya Dimana Ditulis Disini Waktunya Kapan Ditulis Disini Pelaksananya Siapa Ditulis Disini Biayanya Berapa Ditulis Disini Terus Kalau Ada Sesuatu Yang Perlu Dicatat Ditulis Di Keterangan Kita Beri Contoh Nomornya Satu Kegiatannya Apa Tadi Tentang Refresing PMKP Jadi Kita Mau Melakukan Refresing PMKP Karena Ternyata Banyak Petugas Yang Lupa Atau Tidak Tahu Baik Tujuannya Apa Ditulis Disini Tujuannya Kita Beri Contoh Agar Setapuk Kesmas Paham Tentang Sasaran Keselamatan Pasien Jadi Ini Apa Tujuannya Sekali Lagi Tujuannya Adalah Setapuk Kesmas Paham Tentang Sasaran Keselamatan Pasien SKP Sasarannya Siapa Sasarannya Adalah Seluruh Setapuk Kesmas Jadi Semua Setapuk Kesmas Dikumpulkan Untuk Diberi Refresing Tentang PMKP Tempatnya Dimana Ditulis Disini Misalnya Di Aula Bukesmas Waktunya Kapan Misalnya Kita Beri Contoh Pada Tanggal Sekian Terus Pelaksana Siapa Kita Tulis Disini Misalnya Ini Pelaksana Adalah Pc Mutu Pelaksananya Biayanya Berapa Ditulis Disini Misalnya Kita Beri Contoh Aja Biayanya 10 juta Tentang Tepatnya Anda Sendiri Yang Lebih Tahu Saya Hanya Memberi Contoh Aja 10 juta Kalau Ada Sesuatu Yang Perlu Dijelaskan Lagi Ditulis Disini Ini RTL nya Sudah Selesai Kalau RTL nya Sudah Selesai Ingat RTL ini Masih Harus Dimasukkan Ke RUK Rencana Usulan Kegiatan Nanti Setelah Rencana Usulan Kegiatan Disetujui Baru Membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan Jadi Monitoring Melaksanakannya Seperti Itu Bagaimana Dengan Yang Supervisi Mari Kita Beri Contohnya Supaya Bapak Ibu Bisa Paham Ayo Kita Lihat Slide Berikutnya Baik Kita Beri Contoh Ini Adalah Supervisi Bidan Koordinasi Kepolindes Tadi Kan Yang Namanya Supervisi Itu Adalah Memantau Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Anak Buah Anak Buah Ini Berarti Di Jaringan Pukes Mas Sekali Lagi Bisa Di Polindes Bisa Di Pustu Bisa Di Post Kestren Kita Beri Contoh Sekarang Yang Di Polindes Ini Dikerjakan Polindes Ini Dikerjakan Bidan Desa Bidan Desa Atas Bidan Koordinasi Berarti Ini Yang Melakukan Supervisi Makanya Supervisinya Berjudul Supervisi Bicor Ke Polindes Sebelum Berangkat Harus Membuat Checklist Checklist Seperti Ini Sama Dengan Monitoring Membuatnya Sama Jadi Ini Kolom Kegiatan Kolom Nomor Kemudian Ini Kolom Kegiatan Kemudian Kita Membuat Indikator Apa Yang Mau Dipantau Ya Kita Sekarang Memberi Contoh Kita Mau Melihat Pelaksanaan Management Pustu Management Poindes Jadi Kita Disini Contohnya Adalah Bidan Koordinasi Pengen Melihat Apakah Management Itu Dilaksanakan Di Polindes Atau Tidak Jadi Untuk Melaksanakan Suatu Kegiatan Di Bukesmas Di Polindes Di Pustu Harus Melaksanakan Management Bidan Koordinasinya Ini Pengen Tahu Apakah Management Itu Dilakukan Atau Tidak Oleh Bidan Desa Berarti Kita Membuat Indikatornya Dalam Hal ini Kita Membuat Tiga Kita Beri Tiga Contohnya Adalah Perencanaan Dibuat Atau Tidak Dilakukan Atau Tidak Misalnya Ini Kalau Dibuat Dicentrang Disini Kalau Tidak Dibuat Atau Tidak Dilakukan Dicentrang Disini Polindes 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 Kalau Dilakukan Dicentrang Disini Kalau Tidak Dilakukan Dicentrang Disini Jadi Ini Yang Saya Beri Contoh Variable Yang Dilihat Tiga Perencanaan Pelaksanaan Dan Evaluasi Sama Dengan Dimonitoring Bapak Ibu Mau Satu Variable Aja Ya Boleh Mau Tiga Ya Boleh Mau Lebih Lagi Ya Boleh Itu Tergantung Dari Kebutuhan Jadi Tidak Harus Tiga Seperti Ini Ya Kemudian Kita Beri Contohnya Caranya Pengisian Ya Sekarang Ya Nomor Satu Ditulis Disini Kemudian Kegiatannya Ditulis Disini Misalnya Management Polindes Ya Kita Ini Bicor Pengen Melihat Pelaksanaan Management Polindes Ya Kemudian Kita Lihat Perencanaannya Dilakukan Kita Beri Contoh Ternyata Perencanaannya Itu Dilakukan Artinya Bidan Desa Itu Membuat Perencanaan Dan Itu Buktinya Ada Makanya Kita Contreng Disini Kemudian Perencanaan Ini Dilaksanakan Atau Nggak Ya Kita Lihat Disitu Ya Ternyata Juga Dilaksanakan Jadi Bidanya Itu Membuat Rencana Ya Dicontreng Disini Dilaksanakan Juga Ya Dicontreng Disini Kemudian Kita Lihat Setelah Selesai Kegiatan Dilakukan Evaluasi Atau Nggak Ya Ternyata Dalam Contoh Ini Tidak Dilakukan Ya Jadi Bidan Desanya Itu Hanya Melakukan Perencanaan Melakukan Pelaksanaan Tapi Tidak Melakukan Evaluasi Berarti Kita Contreng Disini Nah Berarti Pada Supervasi Kali Ini Ditemukan Bidan Desa Tidak Melakukan Evaluasi Ini Masalahnya Sekali Lagi Kalau Ditemukan Masalah Berarti Ini Harus Diselesaikan Kapan Menyelesaikannya Saat Itu Juga Karena Namanya Supervisi Itu adalah Pengen Membantu Menyelesaikan Masalah Yang Dilakukan Oleh Jejaring Pukes Mas Jadi Makanya Langsung Diselesaikan Disitu Kita Bantu Jejaring Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Masalahnya Itu adalah Salah satu Tujuan Dari Supervisi Bagaimana Caranya Menyelesaikan Tetap Sama Jadi Kalau Ada Masalah Baik Kita Sekarang Lanjutkan Kalau Masalah Sudah Ditemukan Itu Kita Tulis Di Identifikasi Masalahnya Supaya Menjadi Lebih Jelas Jadi Untuk Membuat Identifikasi Masalah Itu Kolomnya Seperti Ini Jadi Satu Nomernya Kemudian Kegiatannya Ditulis Disini Kemudian Masalahnya Apa Ditulis Kita Disini Tadi Yang Masalah Supervisi Tadi Kita Isikan Disini Jadi Ini Nomernya Satu Kegiatannya Tadi Tentang Pelaksanaan Manajemen Di Polindes Kemudian Masalah Apa Yang Kita Temukan Ditulis Disini Tadi Misalnya Bidan Desa Tidak Melaksanakan Evaluasi Kegiatan Jadi Tadi Disupervisi Kan Kita Lihat Ada Perencanaan Ada Pelaksanaan Dan Ada Evaluasi Ternyata Bidan Tidak Melakukan Evaluasi Kegiatan Ini Masalahnya Jadi Kita Tulis Disini Bidan Bidan Desa Tidak Melaksanakan Evaluasi Kegiatan Kemudian Kemudian Sudah Ditemukan Masalah Kemudian Masalah Ini Akan Kita Selesaikan Gimana Cara Menyelesaikan Yaitu Dengan Dilakukan Analisis Kita Lihat Slide Berikutnya Jadi Masalahnya Kita Tulis Disini Tadi Masalahnya Bidan Desa Tidak Melakukan Evaluasi Kegiatan Masalah Ini Bisa Diselesaikan Kalau Diketahui Penyebabnya Maka Penyebabnya Kita Cari Disini Untuk Mencari Penyebab Bisa Kita Lakukan Dengan Diagram Fishbone Diasgam Tulang Ikan Kemudian Setelah Ketemu Ditulis Disini Kita Beri Contoh Penyebabnya Adalah Bidan Desa Tidak Paham Tentang Cara Melakukan Evaluasi Kinerja Jadi Ternyata Bidannya Itu Tidak Melakukan Karena Dia Tidak Paham Gimana Caranya Melakukan Evaluasi Itu Penyebabnya Nah Kalau Penyebabnya Sudah Diketahui Kemudian Rencana Tindak Lanjutnya Apa Kita Beri Contoh Disini RTL Adalah Dilakukan Refresing Tentang Evaluasi Kinerja Supaya Bidan Bidan Yang Lupa Atau Masih Tidak Paham Itu Bisa Menjadi Paham Lagi Atau Kalau Memang Tidak Paham Itu Terlalu Diikutkan Pelatihan Supaya Dia Betul Betul Tahu Karena Refresing Itu Hanya Singkat Penjelasan Singkat Tetapi Kalau Pelatihan Itu Mulai Dari Awal Ini Supaya Nanti Bidan Disa Menjadi Paham Jadi RTL Bisa Kita Pilih Dua Diantara Satu Ini Bisa Refresing Evaluasi Kinerja Atau Diikutkan Pelatihan Manajemen Bukusmas Katakanlah Kita Mau Memilih Dilakukan Pelatihan Manajemen Bukusmas Berarti RTL Ini Perlu Kita Perpanjang Kita Perjelas Karena Kalau Hanya Satu Kolom Ini Berarti Ini Tidak Bisa Dikerjakan Untuk Bisa Dikerjakan RTL Ini Harus Di Perpanjang Kita Lihat Di Slide Berikutnya Di Sini Kolomnya Untuk Membuat RTL Ini Sama Dengan RTL Di Monitoring Jadi Namanya Rencana Tindak Lanjut Itu Kolomnya Sama Baik Monitoring Maupun Supervisi Maupun RTL Yang Lain Itu Kolomnya Sama Jadi Kolomnya Ini Nomor Kemudian Ini Kegiatan Ini Tujuan Ini Sasaran Tempatnya Kemudian Waktunya Kapan Pelaksananya Siapa Biayanya Berapa Ditulis Disini Jadi Mari Kita Buat Contoh RTL Yang Tadi Kita Buat Nomor Kita Tulis Misalnya Satu Kegiatannya Apa Tadi Pelatihan Manajemen Bukes Mas Kita Tulis Disini Kemudian Tujuannya Apa Ditulis Disini Misalnya Ini Supaya Peserta Paham Tentang B1 B2 Dan B3 Kemudian Sasarannya Apa Kita Tulis Disini Sasarannya Dalai Bidahan Desa Karena Di Polindes Tadi Yang Kita Supervisi Dalai Bidahan Desa Tempatnya Dimana Katakanlah Di Aula Bukes Mas Waktunya Kapan Kita Beri Contoh Misalnya Ini Tanggal 5 Dan 6 Desember 22 Pelaksananya Siapa Dalam Ini Apalah Bc Mutu Bisa Juga Nanti Narasumbernya Itu Bisa Diambilkan Dari Dini Kesehatan Atau Dari Narasumber Dari Tempat Tempat Yang Lain Untuk Memberikan Pelatihan Ini Di Bukes Mas Kemudian Biayanya 20 Juta Ini Contoh Bapak Ibu Bisa Menghitung Dengan Tempat Nanti Biayanya Berapa Kemudian Kalau Ada Sesuatu Yang Perlu Dijelaskan Nanti Bisa Ditulis Disini Jadi Dengan Begini Antara Monitoring Dan Evaluasi Itu Bapak Ibu Sudah Menjadi Jelas Jadi Perbedaan Perbedaannya Sudah Saya Sampaikan Contohnya Sudah Sudah Mudah Mudahan Bapak Ibu Tidak Bingung Lagi Baik Bapak Ibu Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Comment Dan Share Jika Bapak Ibu Masih Belum Paham Tentang Apa Bedanya Monitoring Dan Supervisi Silahkan Nanti Menulis Di Comment Tapi Kalau Sudah Paham Nanti Segera Dilaksanakan Dengan Baik Dan Kalau Ada Sesuatu Yang Ingin Ditanyakan Bisa Menulis Di Comment Kalau Meminta Dibuatkan Video-video Yang Baru Silahkan Menulis Di Comment Mari Kita Akhiri Tutorial Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Atas Lebih Dan Kurang Ya Kita Akhiri Dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Irapil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah